oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gue sama temen gue ingin sedikit ngebahas yang namanya home learning di masa PSBB yang dimana ini bisa dikatakan salah satu inovasi pembelajaran jarak jauh ya kalo dibilang terpaksa ya mungkin gak juga terpaksa sih memang harus yang namanya covid ini itu gak bisa yang kita ituin ya jadi kita disini sih diskusi ringan santai bertugas pendapat apalagi kita sama berdoa ini sama-sama guru juga guru yang kena dampaknya juga dampaknya dalam artian kita juga harus beradaptasi dengan metode yang seperti ini yang gak harus bertatap muka langsung dengan siswa-siswa kita disana gitu oke langsung aja gue disini sama Fernando ya gue bilangnya Pak Fernando aja karena udah temenan nama sih udah 10 tahun pak kita 10 tahun lebih malah 10 tahun lebih 10 tahun jalan lah 10 tahun jalan kalo gue pengalaman gue yang gue hadapin sebenernya sebelum ada istilah PSBB ini dan juga corona ini kita kan baru testek aja ya lebih apa namanya aduh kalo ngomong gimana sih ya istilahnya lebih sering pakai hal seperti itu jadi komunikasi jarak jauh istilahnya bener-bener memanfaatkan sebuah teknologi bagaimanapun situasinya bisa kita pakai teknologi tersebut jadi untuk masalah gue ada kendala apa enggak untuk gue pribadi untuk gue pribadi sih enggak ada tapi untuk anak-anaknya ini kebanyakan itu ya memang kendala pertama memang kendala masalah di jaringan apa ya ya berapa tau sendiri lah Indonesia bagaimana dengan jaringan internet ya memangnya apa adanya walaupun memang dapat akses tinggi tapi dengan harga yang luar biasa anak-anak enggak bakal bisa tercapai dengan harga segitu gitu mungkin kendalanya sih yang lebih terasa banget seperti itu dan yang kedua untuk kendalanya lagi mungkin dari segi anak-anaknya dari segi anak-anaknya yang apa ya menurut gue bisa bilang agak sedikit gatek walaupun udah masuk 2020 gue jujur-jur aja nih jujur aja nih sumpah untuk tahun 2020 dengan ya semua sudah bisa di digital apapun lu pengen belajar lu bisa disitu dengan searching sedikit juga informasi masuk semua masuk gue termasuk gue gue juga masih di tahap belajar ingin melakukan hal apapun gue pasti browsing di luar ilmu gue ya di luar ilmu gue ya gue pengen belajar A pengen belajar B pengen belajar C gue tinggal browsing doang udah dapet ilmu tersebut gitu loh dengan sekejap mata tapi kenyataannya tapi kenyataannya untuk anak-anaknya ini ya gue gak tau sih ya apakah memang anak-anaknya tersebut memang males untuk mencari tahu sendiri atau bagaimana ya gue juga agak gimana gue sih gak mau ngejudge ya cuman ya gue merasakan merasakan gitu loh gitu mungkin ya seperti itu sih kendala-kendala gue mungkin dari Pak Mirta bagaimana kalau gue sendiri pengalaman pengalaman gue pribadi terutama di gue dulu ya memang kita tidak tidak bisa mengesampinkan yang namanya koneksi internet koneksi internet itu pada saat-saat ini seperti ini itu penting gitu gue pribadi sendiri pun mengalami pernah down wavy dan segala macem sampai ngumpang hotspot dan segala macem hanya untuk memberikan pelajaran ke murid gitu cuman masalahnya kita balikin lagi ke murid kita sudah memberikan pelajaran kita sudah menyusun setengah mati yang memiliki rencana pembelajaran atau biasa kita sebut RPP gitu kan cuman anak-anak murid itu kita sudah memberikan soal 20-30 anak murid itu dengan entengnya hanya mengerjakan 5-10 menit selesai seolah-olah itu tugas itu pun gak apa namanya ya gak gak penting gitu jadi kita sebagai guru serba salah kita pun tidak bisa memantau full kita minta sama bantuan sama orang tuanya pun ada yang maksimal ada yang belum maksimal terkadang sih memang kita sering menemukan ya bukan jarang lagi kalau gue pribadi ya sering menemukan memang kembali-kembali ke dalam hidup ke dalam orang tua kalau orang tua gue sih ya buat nonton-nonton ini ya yang udah posisinya udah orang tua yang punya-punya siswa siswa sekolah ya boleh kalau boleh menyarankan ya mau maaf nih mau maaf bukan untuk menyuruh ya tapi istilahnya menyarankan saling membantu menyarankan saling membantu profesi kita juga sebagai guru untuk silahkan sedikit kalau anak-anak posisinya sudah di rumah untuk sedikit memantau mereka soalnya apa kalau di sekolah itu kan Eka hanya paling mentok mentok paling akhir itu kan sampai jam 3 dari pagi sampai jam 3 kurang lebih itu 8 jam ya 8 jam sampai 8 jam kurang lebih di sekolah dan itu istilahnya ya sudah cuma seperti itu dan kebanyakan anak-anak itu kan di luar ketemu sama temennya ketemu sama orang tuanya dan lebih sering ketemu sama orang tuanya itu pasti nah baik lagi kesini peran peran dasar orang tua itu yang memang yang di rumah untuk mengarahkan si anak kalau di sekolah kan tugas kita memang selalu mengarahkan pasti akan selalu mengarahkan untuk guru-guru baik yang di suasana mau punya negeri wapun anaknya seperti apapun anaknya pasti kita akan selalu mengarahkan untuk mereka belajar tetip dan juga pasti belajar tapi baik lagi kalau memang lingkungannya mereka lebih besar untuk unsur negatifnya itu akannya pegel di kitanya sendiri ya jadi kita sebenarnya salah juga gitu loh apalagi kondisi orang tuanya lebih membelap putera putrinya daripada untuk jadi bapak gak curhat kan bapak gak curhat kan sedikit curhat sebenarnya sedikit curhat sih kalau soalnya ya memang ini berlaku untuk gak semua ya pengalaman saya aja ini pengalaman saya aja beberapa gak semua ya gak semua tapi pengalaman saya aja gitu habisnya kan udah mengajar kurang lebih 4-5 tahun kurang lebih jadi ya hampir sepanjang perjalanan itu ya saya menemukan hal seperti itu tapi gak semua ya gak semua siswa seperti itu gak semua juga beberapa tetangga saya mengatakan terutama orang tuanya ya mengatakan sudah jenuh gitu sudah jenuh dengan kegiatan seperti ini hmm orang tua pun caget orang orang tua pun orang tua pun caget gitu kan caget dengan hal yang seperti ini gitu kan hal yang seperti ini bisa dikatakan ngeluh itu sama pak hmm kotanya habis belum lagi jadi anak disuruh gak kerjakan katanya gak ada menerjakan gak ada tugas dari gurunya gak ada tugas dari gurunya iya kitanya yang memang yang kurang inisiatif atau kurang apa sih itu bingung gitu loh jadi pasalannya atau yang bocahnya yang telah pintar berkadalin itu karena saya juga sempet dapet chat dari rekan guru juga sampai mengatakan rekan guru saya ini mengatakan seperti ini sampai ada ada siswanya saya gak harus menemukan siapa ya ada siswanya yang entah membohonginya atau bagaimana ke orang tuanya mengatakan bahwa itu banyak tugas iya banyak tugas dari gurunya bagus dong dia jujur gitu cuman masalahnya dia minta pulsa atau kuotanya sama orang tuanya itu lebih dari yang diinginkan atau yang dibutuhkan lah jadi sisa kuotanya itu masih banyak manha buat main game online itu iya pak masalahnya pak jadi rekan syarang itu minta kuota dengan embel-embel belajar padahal melakukan hal yang lain makanya rekan saya itu mengatakan hampir 500 ribu pak 1 bulan 500 ribu 1 bulan untuk beli kuota saja maksud Allah sekretar informasi ya gue berlangganan di Omni saya berlangganan di Omni gak nyampe 500 ribu kok sebulan gak nyampe saya pake simpati 1 bulan itu hanya 100 ribu 12 giga maaf saya bukan endorse ya saya bukan endorse tapi pengalaman saya seperti itu sama itu pengalamannya kata nya gede loh dan itu sangat lebih dari cukup untuk semasa kegal belajar tidur rumah sebaiknya ya tugasnya itu pun kategori gak banyak-banyak banget iya dan pun gini loh pak wacananya wacananya home learning atau pemenjalan jarak jauh ini menurut Mas Menteri itu akan diperpanjang sampai akhir tahun ini saya baca beritanya di CNN itu jumpa tanggal 24 April lalu bulan hari ya itu mengatakan kita sedang siapkan kalau nanti lagi belajar dari rumah ini bisa terjadi sampai akhir tahun kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Paut Pendidikan Dasar dan Mendengah Kemenikbud Pak Muhammad Hamid kepada CNN Indonesia bak oke jadi wacana pertama adalah sampai akhir tahun pemenjalan jarak jauh ini kemungkinan kemungkinan cuman wacana yang terbaru lagi saya melihat di beberapa sosial media itu tanggal 15 Juni akan dibuka untuk sekolah wacananya wacananya kalau memang kondisi ini sudah menurun bisa dikatakan kondusif gitu jadi masalah-masalah yang home learning pembelajaran jarak jauh seperti ini kalau tidak ada keterkaitan antara orang tua dengan guru saya rasa tidak akan berjalan dengan baik Pak apalagi tidak ada support dari yang namanya yang ya amtualah pertama lebih kurang ternyata menurut saya yang menurut saya menurut saya menurut saya mencari tahu untuk istilahnya mempermudah untuk diri sendiri dulu deh mempermudah dalam bidang apapun baik dalam pendidikan atau pindah bidang yang lain teknologi ini sudah berkembang sangat maju sayang kalau tidak dipakai apalagi sekolah-sekolah sekarang di SMK itu sudah membuka jurusan-jurusan yang memang sudah menunjukkan dengan teknologi ada teknologi komputer jaringan multimedia terus RPR broadcasting juga forecasting dan lain-lain sebagainya itu adalah jurusan-jurusan yang dimana sangat langsung bersemangat dengan teknologi ini memang agak sedikit menjauh dengan home learning tapi ada kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan metode teknologi seperti ini secara pribadi saya sendiri pun Pak ya pribadi saya sendiri pun itu bisa dikatakan dari sekian siswa yang saya duduk di sini yang mungkin punya pengalaman sama atau punya tidak punya informasi segala macam boleh disari-sari ke kita jadi ini terbuka ya ini tidak menjatuhkan siapapun ini saya sangat-sangat mendukung sekali kegiatan home learning jarak jauh yang dimana ini membuka bahwa teknologi itu sudah masuk dalam ranah pendidikan bukan berarti kita harus buta dengan teknologi tapi jangan sampai kita dibutakan dengan teknologi jadi bijak dengan teknologi itu penting maka dari itu kita sebagai guru bagaimana sih mengimprovisasikan teknologi ini dalam pendidikan salah satunya mungkin menggunakan tools yang gratis atau mungkin sudah LMS learning management system yang sudah gratis yang sudah disediakan Google Classroom terus mungkin sekolah dan lain sebagainya yang sifatnya gratis itu kita bisa manfaatkan gitu tapi kita ini aja sih pak menurut saya sih Lajin-Lajin mencari tahu untuk istilahnya mempunyai untuk diri sendiri dulu deh mempunyai istilahnya dalam bidang apapun baik dalam bidang pendidikan atau pindang-bidang yang lain teknologi ini sudah berkembang sangat maju sayang kalau tidak dipakai ya bener pak apalagi sekolah-sekolah sekarang khususnya di SMK ya pak itu maka sudah membuka jurusan-jurusan yang memang sudah menyinggung dengan teknologi ada teknik komputer jaringan multimedia terus RPR kayak perangkat lunak broadcasting dan lain-lain sebagainya itu adalah jurusan-jurusan yang dimana sangat langsung bersendungan dengan teknologi ini memang agak sedikit menjauh dengan home learning tapi ada kaitannya dengan namanya pembelajaran jarak jauh yang menggunakan metode teknologi seperti ini secara pribadi saya sendiri pun pak ya pribadi saya sendiri pun itu bisa dikatakan dari siswa yang saya ajak hanya beberapa yang merespon entah pengalaman entah karena dianya yang tidak punya kuota internet atau memang males atau bagaimana ya saya tidak mengetahuinya yang jelas yang jelas kita sebagai guru sudah memberikan fasilitas yang baik untuk mengeka pengalaman kita ya pengalaman kita sih ya istilahnya kurang enak lah ya bapak ibu mohon maaf sekali ini bapak ibu guru yang mungkin nonton atau ya orang tua yang nonton mohon maaf sekali itu bukan menyinggung atau bagaimana cuma sharing-sharing aja pengalaman kita kurang lebih dari 5 tahun mengajar ini di lapangan yang kita hadapi itu mayoritas seperti itu kita sih belum ketemu yang bener-bener anak-anak yang the best banget sih belum ketemu sampai sekarang sih belum ketemu mungkin ya nanti insya Allah akan ketemu ya kalau ajalah depan amin kita sih kita memang tidak menuntut siswa kita untuk pintar tapi minimal mereka melak dengan teknologi apalagi jurusan-jurusan yang kita ajar nah itu dia jangan sampai dengan kepanjang teknologi mereka hanya sebagai penikmat gitu nah ini pak saya mau tanya pak untuk masalah covid ini masalah covid tadi kan jalan pendidikan ya misalnya untuk anak-anaknya menurut bapak bagaimana untuk pengaruh covid ini untuk misalnya tadi kan kita bahas selalu pendidikan itu supaya masalah pendidikan lah blablabla segala macam saya pengen tanya pendapat bapak nih untuk segi faktor-faktor yang lain itu selain faktor pendidikan ya yang kita bahas sampai panjang lapan kali tinggi kalau untuk faktor lain saya rasa sama berdampak penjungan gimana tuh pak saya pengen tahu bapak gimana nih saya dapat informasi bagaimana bisa disampaikan mungkin ke dampaknya mungkin saya tidak lebih tahu pasti ya karena memang karena memang bisa dikatakan saya tidak ahli dalam jendang itu penanganan hal seperti itu tapi yang saya rasa dampaknya semua sama semua sama terutama di makanan oke makanan mungkin ada pengalaman bapak mistah di makanan juga ya dengan covid makanan saya memang selain pengajar juga karena saya juga iseng coba kuliner pengalaman saya di berbagai macam kuliner terutama di tempat-tempat rakan itu benar-benar hampir pendapatannya turun pak 60-70% yang dimana yang biasa saya datangin itu adalah tempat yang ramainya adalah ketika orang pada makan disitu oke dan sekarang dengan aturannya PSBB tidak harus take way harus order online lah gitu itu pendapatan bisa turun 60-70% oh berarti pendapatan dari take way dan segala macam itu gak menutupi tidak menjamin tidak menjamin karena gak semua orang ingin pesan secara online nah iya itu kendalaan satu lagi nih pak ini pendapat pribadi pak ya mungkin gini apalagi ini balik-balik lagi masyarakat lagi tadi kalau menurut saya pribadi ya ini memang ya perlu pesan saya sih memang untuk masyarakat ya sedikit curhat sih pak maaf ya pak saya lagi untuk masyarakat Indonesia maaf saya lagi ini bagi untuk masyarakat Indonesia sendiri ya ini di daerah Jakarta di daerah Jakarta dan daerah yang lain kalau menurut saya juga menurut saya untuk di Indonesia ini untuk semua saya gak semua gak semua gak semua orang yang bisa banyak orang yang tidak mau coba oke tapi bapak paham pas saya ya maksudnya 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 bapak paham sekali menurut saya itu tidak ada orang malas cuman belum mau mencoba belum mau mencoba kalau sudah mencoba memang ya yang awalnya itu adalah sulit tapi sudah aman pasti akan gampang lah untuk mengoperasikannya tapi yang jelas orang Indonesia itu sebenarnya kreatif pak oke yang bapak dapat dari orang kreatif Indonesia apapun bisa jadi ekonomi apapun paling gada apapun yang dibutuhkan pasti ada tapi kalau kadangnya pepet tapi kalau kadangnya pepet kalau kadangnya pepet doang pak kalau kadangnya pepet doang kalau kadangnya pepet doang tapi yang jelas ya orang Indonesia itu gak ada yang malas cuman belum mau mencoba aja saya yakin ini belum mencoba atau takut mencoba itu sebab sebulas ya pak sebelas dua belas yang misalnya kalau belum mencoba sekali yang mencoba bisa dia kan ketagihan itu pasti tapi kalau yang namanya mencoba terus takut mencoba ya sorry takut mencoba dia gak akan tahu bagaimana kedepannya tapi menurut saya efek dari pandemi ini yang benar-benar dirasakan pertama adalah dari sektor pangan kuliner kemudian dari sektor jasa terutama jasa banyak jasa banyak sekali terus sektor lagi sektor pelagangan terutama perekonomian lah ekonomi 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 baik dari pedagang baik dari Islam yang punya usaha-usaha kecil dampak ekonomi dampak ekonomi itu benar-benar berasa banget intinya kita disini itu belajar belajar yang dimana kita gak perlu harus apa ya harus gimana maksudnya harus harus apa sih harus tarno gitu bukan dalam artian bagaimana ya ketika kita sudah menerapkan aturan yang pemerintah bukan mungkin itu bisa terjadi dan itu bisa mengendalikan kita sendiri amin 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 yang penting balik lagi komen kepada dia balik lagi tergantung manusianya mau kreatif atau enggak untuk istilahnya bisa survive dari keadaan ini soalnya yang gue lihat di dita-dita pak banyak orang-orang yang istilahnya di covid ini itu ngedown baik dari apa pun seginya ya ya istilahnya ya dalam ekonomi tiba-tiba turun terus istilahnya ya lebih ekonomi terus juga gampang panoan akan sakit segala macem gitu gue pernah nonton pak gue pernah nonton orang saking panonya ya saking panonya ya ini juga ini juga entah gue pengen tanya sama lu pak bener atau enggak ya kalau gue sih salah nih ada beberapa orang itu gue pernah nonton pas awal-awal pandem itu orang masuk ke mall tapi pakai perasaan APD yang belajar iya yang belajar sampe segitunya sapon suruh pulang ini sampe segitunya loh orang Indonesia loh bener-bener sebenernya sampe ngeborong masker ah ngeborong masker ngeborong hand sanitize segala macem sampe sampe medis-medis kita sama bagi berdua sampe kebingungan mau bagaimana lagi nah itu dia loh kemarin yang gue cek itu di luar negeri itu ga ada yang sampe segitunya pak ini ini balik ketemu menurut gue ya balik lagi ke yang tadi orang Indonesia tuh kreatif kreatif melihat situasi sempit gitu loh tapi gitu loh jadikan dijadikan apa gitu aduh keuntungan diri sendiri tapi yang kita juga banyak mengutuk sih pak orang-orang yang penimbun penimbun masker segala macemnya awal-awal penimbun ya ya kalo menurut saya sih memang harus dikutuk orang seperti itu pak kita butuh loh kita butuh yang harganya dulu cuma 5 ribu 10 ribu sekarang harganya tiba-tiba di 30 ribu sampai 40 ribu satu pak pak satu pak apa ya misalnya masih terjangkau loh yang hanya sampai 50 ribu gitu kan ya ini bisa pego bisa 300 ribu Masya Allah ya gimana ya kalo menurut gue pribadi nanti saya top kreatif sekali ada ini buat penimbun-tenimbun gitu kreatif anda menurut gue pribadi waspada boleh sangat-sangat boleh cuma jangan sampai segitunya jangan sampai seolah-olah tuh parno itu menjadi sesuatu yang diwajibkan gitu waspada boleh khawatir juga boleh tapi jangan berhentihan tapi jangan berhentihan itu sih selagi saya lagi ya ini saya berbicara seperti ini bukan sebagai pakar cuma menyarankan parno boleh jangan parno waspada boleh khawatir boleh cuma jangan berlebihan kalau sampai itu berlebihan imunitas tubuh kalian itu akan turun virus-virus akan masuk dengan mudahnya itu bukan berarti filosofit saja mas cuma virus itu 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 ya imunitas tubuh kita harus jagalah minimal dan tolong dan tolong buat masyarakat indonesia dimana pun yang berada silahkan berjemur cuma tolong berjemurnya jangan itu saya melihat beberapa orang yang berjemur di bawah matahari apa ya ini bener pak sembari merokok pak itu saya bingung apalagi kita juga harus mengajar kelas satu-satu terutama yang yang udah sepuh pak yang udah tua lah kita harus mengajarkan dia pelan-pelan sampai dia apakah memang si PR buat kita-kita yang sebagai muda ya pak tapi kita ya siap aja untuk membantu angas-angas siap untuk membantu ya cuma satu lagi sepertinya omongan kita udah cukup gak ya pak gitu pak jadi kalau jadi kalau pesan saya dari sebagai guru sudah direpotkan dengan administratif yang gak ada habisnya iya ditambah lagi dengan harus memasukkan nilai-nilai putra putri bapak ibu gitu ya pak ya belum lagi kita harus bagaimana mengatur skema rancangan pembelajaran kita dalam masa pandemik seperti ini saya juga tidak yakin Juni itu akan dibuka gitu maka dari itu kita sebagai guru harus memikirkan lagi apalagi ini menjelang hari raya lebaran atau hari idul fitri bisa dikatakan tahun ini adalah tahun cobaan buat kita semua gitu enggak cuma enggak cuma kita sebagai guru enggak cuma bapak atau ibu sebagai orang tua jadi saya harap peran penting orang tua disini itu sangat-sangat penting di dalam masa-masa pandemi seperti ini apalagi ketika bapak ibu sudah sudah membantu kita itu sudah sangat-sangat membantu sekali atau siswanya sendiri tolong bantu bapak ibu gurumu gitu kan untuk menyusun administratif memasukkan nilai kalian secara baik jadi kita sih istilahnya untuk anak-anakku sayanganku nurut aja lah sudah cukup lah misalnya disuruh ngerjain apa ya hanya dikerjakan disuruh untuk melakukan apa ya hanya dikerjakan jangan istilahnya jangan sampai jangan enggak sama sekali dikerjakan kita juga enggak buta dengan apa yang kamu kerjakan kita juga enggak bakalan ngasih nilai kosong dengan apa hasil yang kamu kerjakan sudah bakal seperti itu kita juga masih punya hati nurani untuk kisahnya memberi kalian nilai yang penting mah ada niat untuk mengerjakan itu sudah cukup banget untuk kita semua dengan nilai goipen gak mungkin yang ngerjakan siapa yang dapetinnya siapa gitu jadi gue rasa gitu aja sih Pak kita sudah cukup lah ya nanti mungkin next kita akan berbincang-bincang lagi dengan tradisi yang mudah-mudahan sudah kondusif sudah kondusif nanti kita membahas sesuatu ya apa yang bahkan ini kejadian kita bahas sedikit oke mungkin itu aja ya dari kita berdua gitu kan mudah-mudahan ada sedikit yang baik untuk diterima untuk yang buruk-buruknya atau kurang-kurangnya tolong maafkan karena kita disini hanya berbagi hanya berpendapat kalau memang salah mohon dikoreksi di kolom komentar sama cucul sedikit ya oke sekian dari kami terimakasih wabillahi 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 wabarakatuh